Intro Saya minta penjelasan Karena kan ini sudah lagi rame di media Masalah buka dan tidak buka Karena ada satu persyaratan yang belum dipenuhi oleh Trans Monggo penjelasan Kalau memang pengurusannya di Pemkot itu izinnya sulit Sulitnya dimana? Karena kita sudah berkomitmen sama Pak Wali Kota Seluruh perizinan itu harus transparan Harus cepat Dan tidak ada hambatan untuk investasi yang datang ke Surabaya Yang penting semua administrasinya terpenuhi Nah ini sampai terjadi polemik seperti itu Kami minta penjelasan Monggo Dalam hal ini seperti yang tadi cepat saya informasikan Memang kita sudah melakukan istilahnya Pendaftaran online juga Kemudian sudah disidang dan ada juga survei Tapi dalam hal ini Masih ada beberapa yang kurang Pak Jadi kalau masalah hambatan tidak ada Sebenarnya dari pihak manapun tidak ada Dari pihak kita yang harus secepatnya ini Menyelesaikan yang kekurangannya itu Pak Dengan sudah sidang itu kita harapkan Kekurangannya sedikit-sedikit Dalam waktu Ya sekitar maksimum mungkin seminggu Sudah bisa kita selesaikan itu Pak Jadi arah kita kesalahan itu Pak Ya jadi gini loh Trust ini kan bukan satu kali ya Yang dirungkut dulu itu Juga ada keterlambatan masalah perizinan Tolong diperhatikan dirungkut dulu Zaman saya waktu ketua DPR Juga ada keterlambatan masalah perizinan Makanya ini diulang seperti ini lagi Harusnya kalau sudah Mempunyai satu planning rencana Membangun Dan perizinannya kan harus di depan Bukan perizinannya di belakang Kalau perizinan di depan Saya kira jauh-jauh hari Segala kemungkinan-kemungkinan Yang menjadi kekurangan Yang menjadi hambatannya kayak apa Yang kiranya dipersulit Sama pemerintah kota dimananya Itu tolong disampaikan Tapi kalau semua pemerintah kota Tidak mempersulit Bahkan ingin membantu segala investasi Masuk ke Surabaya tanpa adanya Hambatan perizinan Karena itu ditimbulkan oleh pihak Transjendiri Yang transjendiri harusnya Koreksi diri Gitu loh Jangan diulang-ulang lagi pak Ini kan justru akan menimbulkan Pro dan kontra teman-teman Semuanya Dikira nanti Di Pemkot ini juga ada main-main Ada main-main Menggambat Minta A Minta B Kita tidak ada seperti itu Clear Bahwa kalau ada oknum-oknum seperti itu Ngaporkan ke saya Itu yang tentunya Jangan sampai nanti Dibanfaatkan sama Orang-orang yang di luar pak Dicarikan Salah-salah Itu yang Kita tidak mau Jadi semua investasi Masuk ke Surabaya ini Benar-benar Mempunyai niat baik Dan semuanya Dipersiapkan lebih dini Lebih awal Jadi berdiri Buka itu sudah Clear Tidak ada Kritikan dari sana-sini Kritikan itu timbul Karena Memang ada kekurangan Yang belum dipenuhikan Begitu Terus kira-kira kapan Selesaiannya Untuk SLF Karena Kita mempunyai program itu kan 12 hari kerja Clear Selesai Yang penting semua administrasinya Juga clear Jangan sampai administrasinya kurang Bening cueng Akhirnya Akan menjadi Hambatan Di sana-sini Karena itu bukan Kesalahan Bangkok Bukan kesalahan kita Tapi Kesalahan yang Diakibatkan oleh Pihak trans sendiri Kekurangannya dimana Kekurangannya Pak Kalau dari Kita kan ini proses Memang pada waktu Pemukaan itu Prosesnya ke 4 hari Dari Wartunya sampai 12 hari Ya memang Mendahuli dengan itu Memang kita juga Sudah sedang Jadi Ada beberapa Kekurangannya Sifatnya Sifatnya Bukan suatu hal yang Sudah min Gitu Pak Sudah lama Sudah lama Karena tiap Building itu Kita harus tes Sendiri-sendiri Jadi Masing-masing punya Untuk Instalasinya Damkar sudah selesai Jadi kalau Yang lain ini Sifatnya adalah Seperti gambar Ada yang kurang Gambar kemudian Ada juga Yang perlu ada Di survei lagi Dari Dinas terkait Itu Jadi kita Mengharapkan Ya dalam Waktu 5 hari Atau maksimum Seminggu ini Bisa terpenuhi Kita juga Mencoba dengan Pihak Etopis untuk Hal ini Karena ada Beberapa Yang sifatnya Ada Keterkaitannya Dengan pihak Etopis Kita akan Berusaha Semaksimal mungkin Pak Sopad juga Tidak Tidak Menyalahin lagi Lagi lah Silahkan Pak Ya ini sudah Sudah Dua kali ini Transalian itu Sudah Memang Enggak sih Kenapa sih Awalnya kan Pro dan kontra Boleh buka Asalkan Semua sudah terpenuhi Jangan dibuka dulu Karena harus memenuhi Satu persyaratan Supaya persyaratan Sudah lengkap Kenapa kok Ngotot dibuka Awal Kemarin itu Enggak Oh iya Ya 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 Di rongkutan Cuma ada Transmat Gak ada lagi Dulu ada Keterlambatan juga Itu Wakar Itu Sama Sama Seperti ini Itu kan Menambah celah Dari Bapak Dalam tanda kutip Mungkin nanti ada Orang cari-cari Tambaran Seperti itu Tapi kalau Ada Orang Pemput yang cari-cari Lampurkan ke kita Kita akan tindak tegas Mereka harus kita Suruh bantu Dimana investasi Harus berjalan Ekonomi harus Lancar di Surabaya Saya juga Mohon maaf Ini Pak Mengarahkan Masalah tersebut Memang Sebetulnya Kita sudah Mundur Sampai 3 kali Tapi dalam Artian Kita ada Keterlambatan Dalam Pengurusan Ini Pak Kita Maksimalkan Selesai Dalam 5 hari Lagi Karena Kita sudah Tahu Apa Keturangan Kita Dan Kita Memang Sudah Ada 5 hari Lagi Selesai Nanti Ijin Rekomendasi SLF Sudah Keluar Jadi Rekomendasi SLF Sudah Keluar 5 hari Lagi Dari Teman-teman SKPD Mana Yang Di Sub Segala Macam Mana Pokoknya Intinya Gini Pak Jadi Jangan Sampai Ada Dines Gerai Yang Mengurusi Atau Mereka Juga Sebagai OPD Terkait Dalam SLF Ini Main-main Laporan Kita Kita akan Tindak Tegas Pasti Itu Karena Kita Tidak Akan Menutup Insuransi Yang ada Di Surabaya Bukan Berarti Kita Itu Pro Pengusaha Tidak Bapak Ya Kita Salahkan Sejak Awal Kita Salahkan Bahwa Bapak Ini Salah Membuka Ini Salah Karena SLF Belum Terbit Belum Keluar Rekomendasinya Makanya Ini Ada Sebuah Peringkat Keras Untuk Usaha Usaha Yang lainnya Supaya Kalau Mau Launching Opening Atau Apa Namanya Semua Perizinan Itu Di Depan Sudah Selesai Semua Supaya Juga Menjadi Perhatian Tapi Ini Diliput Berartawan Semua Misalnya Lima Hari Sudah Selesai Tolong Benar-benar Dikeboh Jangan Jangan Dianggap Reme Jangan Menganggap Bahwa Yang Punya Pak Herul Tanjung Terus Dibikin Reme Jangan Kita Tegas Kalau Memang Itu Tidak Kita Tegas Kalau Lima Hari Lima Hari Nanti Jangan Dijadikan Pak Doan Oh BKP Pak Perul Tanjung Sudah Jangan Kita Akan Nanti Lebih Tegas Lagi Akan Lebih Tegas Lagi Kalau Ada Yang Nanti Justru Nanti Kita Dipen Tolong Benar Diperhatikan Dikebut Benar Mucaranya Ya Apa Segera Bapak Bisa Mengantungi Rekomendasi Secara Administrasi Harus Terpenuh Semua Jadi Sudah Kita Anu Bu Ayu Ini Sebagai Ketua Komisi A Bu Habibah Ini Wakil Ketua Komisi A Tadi Sudah Kita Tesing Bahwa Trans ini Bukan Cuma Sekali Ini Saja Melanggar Dulu Waktu Dirungkut Juga Ada Keterlambatan Seperti Ini Desa-desaan Seperti Ini Ini Yang Kedua Kalinya Disampaikan Tadi Sudhat Anu Sudhat Mung Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebetulnya Begini Pak Wawali Yang kami Ormati Juga Para Bapak Bapak Yang Mungkin Dari Jajaran Kampok Lainnya Yang Memang Kami Ajak Sidat Ternyata Dari Dua Kali Yang Lalu Kami Sudah Diring Pak Wawali Tetapi Hasil Menurut Bagian Hukum Juga Ini Adalah Satu Kelanggaran Perda Dan Perwali Yang Sudah Diteruarkan Oleh Pak Wawali Kota Yang Metak Hukum Kami Sudah Menyampaikan Bahwa Jangan Dimanfaatkan Terlebih Dulu Disaksikan Dan Bahkan Beliau Sudah Tanda Tangan Di Kertas Rekomendasi Nah Apabila Tapi Begitu Kami Sidat Ternyata Betul Bahkan Dari Sisi PU Bina Maga Mengatakan Bahwa Disana Memang Kurang Dalam hal Bagaimana Kami akan Memberikan Rekomendasi Dari sisi PU Bina Maga Karena memang Aliran Daripada air Itu Belum ada Kompa Sehingga Membuat Nantinya Yang kita Awajakan Banjir Meluat Kejalan Aspal Sehingga Jadi Jadi Sudah Kami Pesan Bahwa Tolong Dilengkapi Baru Dimanfaatkan Tapi Kenyatanya Memang Seperti Pak Jawa Jawa Orang Bahasa Inggris Hilang Bandel Bandel Dan Merasa Mungkin Memang Kekuatannya Dianggap Kita Ini Kota Tidak Ada Apapanya Sampai Seperti Itu Kemudian Payung Dari Pada Depan Yang Arah Masuk Itu Ada Yang Tengah Itu Seharusnya Jatahnya Pendusian Jadi Harusnya Nggak Boleh Harusnya Dia Ada Di Posisi Melengkung Itu Di Luar Parit Sebelum Sebelum Parit Luar Banyak Salah-salah Hasil Pinjauan Kami Barusan Yang Kami Sudah Menyatakan Bahwa Tolong Eubina Marga Jangan Sampai Rekomendasi Ini Keluar Secepat Kilat Kalau Memang Tidak Dirubah Dahulu Karena Ini Gedung Baru Bukan Gedung Lama Kalau Gedung Lama Mungkin Kami Ada Prioritas Dan Disitu Dinyatakan Malah Pak Wali Bahwa Kalau Gedung Lama Kita Beri Waktu Satu Tahun Tapi Kalau Gedung Baru Sebelum Dilakukan Ataupun Sebelum Ada Pemanfaatan Itu Harus Selesai Dulu SLR Jadi Begitu Rekan-Rekan Semua Ini Kami Juga Kemarin Sudah Apa Namanya Antara Marah Dongkol Dan Sebagai Macem Kami Kelisik Juga Bahwa Trans Trans Lainnya Belum Mempunyai SLR Itu Saya Katakan Di hadapan Pak Wawali Kebetulan Kita Tidak Tau Tidak Janjian Dengan Pak Wawali Kalau Kita Memang Sidak Ternyata Pak Wawali Lebih Tanggap Dari Berita Berita Yang Sudah Beredar Sehingga Kami Datang Bersamaan Kami duluan Dan Pak Wawali Terima Kasih Atas Support Kami Juga Komisi A Tentunya Kita Akan Support Aturan Regulasi Yang Ada Di Pemerintah Kota Dari Sisi Disrup Kami Sesatkan Dari Semua Jajaran OPD Sudah Kita Lantunkan Surat Sidak Ternyata Satupun Tidak Ada Yang Bawa Pilok Harusnya Disitu Tepat Kesalahan Kesalahan Itu Harus Kita Beri Tanda Silang Sampai Kami Nyuruh Sekuan Tadi Lari Cari Pilok Kebetulan Tidak Ada Jadi Seharusnya Memang Kita Pilok Pak Jadi Itu Wemenang Kami Dari Komisi A Untuk Pengawasan Dan Kontrol Apakah Kemarin Dianggap Oleh Trans Icon Ini Kami Hanya Sebagai Lips Saja Itu Tolong Diperhatikan Jangan Sampai Ini Kejadian Kejadian Lagi Di Trans Icon Lainnya Boleh Kita Tidak Menutup Siapapun Pengusaha Sehebat Apapun Datang Surabaya Surabaya Akan Tetapi Tegakkan Aturan Dipatuhi Aturan Yang Ada Di Kota Surabaya Jangan Mencemarkan Nama Baik Kota Surabaya Yang Kita Cintai Ini Boleh Mungkin Kalian Di Tempat Lain Silahkan Punya Regulasi Lain Tapi Saya Rasa Kalau SLF Semua Sama Se Indonesia Raya BKI Juga Lagi Pemenang Semua Jadi Jangan Dikira Kami Ini Mengada Ada Tidak Tapi Harus Betul Betul Dijalankan Ini Terus Terang Tugas Yang Seperti Ini Pak Tidak Mudah Pak Buat Kami Mau Dua Dibah Dibah Terima kasih Assalamualaikum Walaikum 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 Salam sejahtera Bagi kita semuanya Terima kasih Yang kita cintai Pak Wawali Mudah-mudahan Selalu sehat Energi terus Pak Wawali Bumi warga Kota Surambaya Tercinta ya Pihak trans Dan juga Teman-teman Dari OBD Teknik Serta Sahabat-sahabat Media Wartawan Yang saya cintai Jadi sudah Disampaikan Pak Komisi Ya Pak Satria Ya Pak Hendra Maendra Bahwa Jumat kemarin Juga sudah Menandatangani Resum rapat Bersama Bahwa Akan Mengikutin Hasil rapat Koordinasi kita Yakni Untuk menunda Dulu Kegiatan Operasional Di TransAiden Kalau kemarin Sudah soft opening Atau grand opening Oke lah Kemarin kan sudah Ya Sudah terjadi Nah Harapan kami Ketika kita Usai rapat Panjir dengan ini Hormatin Hasil rapat Kita Regulasi Yang sudah Dibuat oleh Kepala Daerah Wali Kota Dan wakil Wali Kota Dengan Asuran yang ada Apalagi Panjir dengan ini Mencari Di segi Di sini Ya Pak Justru tadi Kami temukan Bahwa Beberapa Catatan-catatan Tadinya Kami seuduan Pak Wawali Kepada Teman-teman Eksekutif Bahwa Kendala ini Ada di Dinas terkait Susah Keluarnya Sehingga Trans icon ini Semakin tertunda Mendapatkan Di sekian Dan juga Membangkitkan Ekonomi Tadinya kita Memarah ke Dinas-dinas Ternyata memang Dinas Dah mungkin Mengeluarkan Rekomendasi Karena Existing di lapangan Itu Banyak terjadi Kesalahan-kesalahan Contoh Misal Kolam tampung Air hujannya Itu tidak Sesuai dengan Rekomendasi Yang disarankan Oleh BU Dan Marga Misalnya Kebutuhannya Itu 1.700 Ternyata Existingnya Cuman 1.200 Tidak ada Kompanya Sehingga Airnya Ngecembeng Terus Tadi kita Lihat Di pintu Masuk Ya Pak Di sub Ya Itu Ternyata Pendestrian Itu Dias Pak Padahal Ini Dias Pake Dua APBD Dua Rakyat Nah Ini Diklaim Menjadi Asetnya Trans icon Jelas BU Bina Marga Menggunakan Rekomendasi Rekomendasinya Sehingga Mungkin Ada Kendala Nantinya Kenapa SLF Ini Tidak Kunjung Selesai Nah Kami Dalam Rangka Disini Justru Membantu Trans icon Ayo Dimana Kesulitannya Untuk Percepatannya Seperti Apa Karena Kami Juga Pemerintah Kota Membutuhkan Keberadaan Dari Investor Untuk Membantu Warga Kami Menampung Lapangan Pekerjaan Tapi Tentunya Karena Kita Ini Adalah Negara Hukum Kita Semuanya Ada Regulasi Kita Juga Harus Menta Regulasi Yang Sudah Kita Kuatkan Jadi Kami Sekali Lagi Berharap Pihak Trans icon Saling Menghormati Saling Menjaga Nanti Kalau Enggak Kami Yang Di Komisi A Ini Dituntut Sama Teman Teman Media Ini Ada Apa Ini Ternyata Setelah Rapat Sepakat Untuk Tidak Melanjutkan Operasional Sampai Perizinan Dikantungi Trans icon Realitanya Minggu Saya Dapat foto lagi Dapat video Bawa Minggu Disini Rame Beratilah Omong-omongan Ini Saling Tidak Menghargai Seperti Itu Trans icon Memang Bersikukuh Dengan Alasan Dalilnya Ini Kemanusiaan Karena Disini Sudah Menampung Karyawan Dan Tentunya Untuk Mendorong Teknis Satpol PP Mempertegaskan Selaku Dinas Penetak Reda Makanya Kami Masih Baik Kami Ini Hadir Eksekutif Legislatif Bersama Sama Ini Saking Cintai Yang Trans icon Daripada Kami Moro-Moro Yang Kita Hadirkan Segerombolan Satpol PP Pak Is Ya Ini Kita Masih Mau Menjalin Komunikasi Ini Bentuk Kita Mengapresiasi Berterima Kasih Panjenengan Sudah Memikirkan Warga Kami Tapi Kami Juga Harus Melindungi Warga Sebentar Lagi Musim Penghujan Kalau Tolam Tampung Hujannya Tidak Memadai Tidak 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 Yang Di Belakang Ini Pasti Akan Banji Nanti Bungok Mana Pak Wali Padahal Yang Kita Urusin Itu Banyak Itu Ya Pak Mahendra Jadi Sekali Lagi Kami Kesini Mengingatkan Bahwa Panjenengan Sudah Menandakan Surat Hari Jumat Suri Kemarin Itu Harus Dipertanggungjawabkan Kepada Pemerintah Kota Kepada Warga Kota Sulabaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmat Terima 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 Sekelas Tepe Sekelas Papua Itu Taat Taat Tidak Dia salah Dia Katakan Salah Dan Segera Mengurus Ya kan Udah Gak ada Masalah Tapi Kalau ini Kok Gandel Banget Yang saya Gini Tepe Tidak Sempet Dihirin Sekali Sama Dewan Ya kan Udah Langsung Kekasara Selesai Dia Ini kalau kayak begini kan Kita patau terus Sampai dengan selesai Dengan harapan kami Sebetulnya Tidak boleh dimanfaatkan dahulu Dan itu sudah ditaken loh Semua jajaran Apa yang di ucap Harusnya Segera dilaksanakan Dengan sesuai Apa sih Salahnya pak Tutup dulu 10 hari Sampai selesai Ya kan Kan Kamu bisa dipercepat 12 hari ya Sampai pak airnya Cepat disediakan Dan macam-macam Saya sekelas Prime icon Hanya beli pompa Untuk melancarkan Ini tidak Tidak ada masalah Sebenernya Tapi tetap Ini jangan difungsikan dulu Jangan dinangkatkan dulu Ini jadi Kecemburuan Antara pengusaha Ata Itu loh Yang kena Dihita lagi Gimana sih Nah makanya Saya bilang Janganlah Melanggar Aturan-aturan Walaupun Anda punya duit Gitu loh Ya kan Itu saja Pak Lawali Dari kami Kemarin juga Sudah kami Dirinkan Kita Banyak juga Teman-teman Yang sudah Dinyampaikan Bahkan Dari bagian hukum Juga Bahkan yang Menditek Kalimat kami Adalah Bagian hukum Bagian hukum Itu kan Jaksa juga Masih Artinya Bapak itu Jangan sampai Diseret-seret Selanjutnya Gitu loh Jangan dikira Hanya pemerintah kota Yang sekecil ini Enggak Pemerintah kota Lebih besar Mati dengan DKI Jangan seperti itu Jadi gitu ya Pak Pesan kami Tolong itu Kalau bisa Besok ditutup aja dulu Kalau memang Regulasinya ini Belum berita arti Oh iya Pak ajar aja Membayar karyawan Yang baru berapa sih Iya kan Daripada Semua Akhirnya Dari dunya Selesaikan dulu SLFnya Karena itu Aturan Gedung-gedung baru Harus selesai SLF dulu Harus dimanfaatkan Kecuali gedung lama Itu aturannya Sudah jelas Itu pompanya Belum ada Pak Ya Masih di Belikan Sebentar Langsung Yang di Detention ponnya Untuk dibuang Keluarnya Tapi untuk Jadi prinsipnya Sebetulnya Itu adalah Overflow Jadi dari Detention pon ini Ada saluran keliling Dari gedung Masuk ke Detention pon Itu Keluarnya itu Melalui Overflow Yang di Atas Suatu ketika Setelah hujan Harus dipompa Sampai kering Pelan-pelan Jadi ini Pompa yang ini Tapi kalau Overflownya Semua sudah Sudah ada Cuma pembuangan Pompa-pembuangan keluar Sudah Sudah hujan Kita harus Buang juga Supaya Tambungannya Selama 2 jam Itu ada Terima kasih Tapi tadi Tidak Udah Terima kasih Terima kasih Itu yang Terima kasih Harus dipompa Memang harus dipompa Kering Jadi P.U. Binamasa Sudah mengatakan Ini sebenarnya Tidak boleh Kalau jam tanggal 5 Sampai tanggal 7 Grand opening Tanggal 9 Ini apa Pak Itu kan Dikampanyikan Sosialisasikan Di medsoskan Tanggal 5 Sampai 7 Grand opening Bahkan kemarin Kita dibohongi Ini soko bening Tapi tulisannya Bening Ini sekarang Tidak 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 Jangan merasa Terlalu kuat Pak Tidak 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 Sampaikan Bahwa Ini punyian Pak Kirol Tanjung Tidak Tapi paling tidak Apa yang menjadi Persyaratan Awal Itu dipenuhi dulu Sudah Kita sampaikan Tadi Seperti itu Kalau memang itu Ada hambatan Dari pemerintah kota Ada yang mengambat Jangan macam Laporkan ke kita Kita akan Tindak tegas Kalau ada Oknum-oknumnya Seperti itu Kalau mempermainkan Ijen Kalau mempermainkan Ijen Dan mengambat Adanya investasi Yang di Surabaya Tapi kalau kesalahan Itu memang Kelalaian Dari Bapak sendiri Ya itu kan Menjadi satu Tanggung jawab Daripada Pemilik Gitu loh Kita welcome Dan kita Tidak akan mempersulit Semua Persyaratan Perizinan Baik itu yang baru Maupun yang lama Kita akan Layani dengan baik Kalau masih ada Oknum-oknum yang Kiranya Mempermainkan Ijen sebagai Sarana Untuk mencari Kesalahan dan keuntungan Itu yang akan kita Tindak tegas Pasti kita akan Tindak tegas Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Yang kami hormati Untuk pengajuan SLF ini kan Ke Dinas Cipta Karya Jadi kemudian Dipindah lanjut oleh OPD-OPD Terkail Yang Bermenang-bermenang Memerikan rekom Untuk survei Kolokasi Kemudian Membuat Secara tertulis Jawaban tertulis Seperti Cipta Karya Untuk dasar Apakah ini bisa Dikeluarkan Apakah itu tidak Jadi kalau dari Disub sudah Kami layankan Surat Gila Citar Karya Isinya Isinya Bahwa Kondisi di Kapang Tidak sesuai dengan Amdala Ada catatan Yang harus disesuaikan Jadi bukan berarti Rekomendasi itu Clear Sebetulnya Kalau ada catatan Ya Pak Jadi harus Benar-benar dipajar Oh sudah Kalau kamu sudah Dari bisu Tapi kalau tidak Ada catatan Baru Itu namanya Keluar rekomendasi Yang sesungguhnya Tapi kalau rekomendasi Itu masih ada catatan Berarti itu tidak boleh keluar Tadi sudah Sempat kita Informasikan Oh memang Tidak Dalam hal Pengurusan Perizinan Saya tadi ini Benar Tidak ada Kendala Yang Yang terkendala Kan dari Starting Kita sendiri Waktu itu Jadi kemudian Juga ada Beberapa setelah Disurfing Ada beberapa Yang memang Belum sesuai Jadi itu yang Mengingat kita Segera sesuaikan Supaya Secepatnya juga Kita bisa Penuhin Untuk Mendapatkan Rekomendasinya Harapan Harapan kita Dalam waktu Berapa hari Kedepan ini Kita akan Menai Seperti yang Tadi memang Harus Memang harus Boka Media Jalannya Yang di Bongjek Yang berajau Kita Akan Sesuaikan Terus Yang masih ada Saya masih Miss Apakah Memang Yang kita Yang di jalan Menanggal Itu memang Kita pasang Batak Agak tinggi Kemudian Ada kita Taman Itu sebetulnya Bukan Milik kita Itu kita Benerkan Aja Karena waktu Itu Banyak Perusahaan Kita Betulkan Kemudian Kita Kasih Tinggi Itu Dua Batak Taraman Itu bukan Milik kita Kita Itu yang Ada Di Bawahnya Pager Bersih Jadi Nanti Kalau Saya Perlu Sekalian Dari Tangga BPN Kita Ada Sekalian Kita Cocokkan Supaya Kalau Memang Sesuai Kita Bongkar Masuk Supaya Clear Daripada Nanti Ada Miss Kita Misleading Misini 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 Misleading Seperti yang Kami Sampaikan Sebelumnya Itu kan Fungsi Trotoar Waktu itu Sampaian Kalau saya Cek dulu Ternyata Memang Bukan Nano Bukan Punya Sampaian Tambah Dua Toto Memang Kita Memang Itu Kemarin Ketika Kami Kik 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 Itu Yang Terutama Kali Saya Sampaikan Ini Merampas Pemisteria Untuk Kepentingan Tadi Buat Bot Bunga Ini Kan Jadi Lebih Sempit Orang Jalan Disitu Yang Menanggal Yang Ayah Ini Tak apa Raja Sepan Gini Yang Pertama Ya Bu Ya Kalau Menanggal Itu Memang Dulunya Ada Sedikit Pak Makanya Kita Lai Saya Tahu Pak Kernyiasam Dimana Setiap Hari Kita Lewat Terlambatnya 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 Enggak Mungkin Bapak Konsultan Yang Mewadai Orang-orang Temkot Tidak 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 Yang Utamanya Kita Terlambat Memang Majukannya Itu Siapa Nama Konsultannya Ya Kalau Saya Bidang Lebih Baik Kita Tidak Alis Masjutan Ya Ya Yang Kedua Pak Yang Masalah Asphalt Yang Mohon Maaf Juga Yang Ayani Memang Kalau Yang Kita Gambarkan Yang Kita Kerjakan Situ Tidak Sesuai Dengan Yang IMB Sebelumnya Tapi Akan Kita Sesuaikan Dengan IMB SLAB Yang Akan Datang Itu Jadi Memang Disitu Pasti Ditolak Sama Disu Karena Memang Tidak Sesuai Bagaimana Anda Lain Itu Itu Kita Sudah Minta Secara Resmi Terus Kemudian Disurvey Ya Memang Ada Surat Yang Untuk Ditolak Jadi Hal Ini Nanti Kita Kita Clearkan Kalau Memang Itu Memang Jadi Pedestrian Kita Pertar Aja Kita Ratakan Jadi Pedestrian Karena Yang Belakang Makin Lebar Gitu Baik Sama Yang Pompah Kalau Pompah Itu Kita Sudah Belikan Jadi Tinggal Pasang Di Tiap Set Kita Akan Punya Ukuran Kolam Tampung Tidak Sesuai Dengan Kebutuhannya Saya 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 Coba Di IMB Itu Kan Sudah Ada Ya Pak Misalnya Butuhnya Dengan Luasan Sekian Kedung Tidak Sekian Kebutuhannya Misalnya 1.700 Tapi Panjirangan Menyediakan 1.200 Tentunya Itu Juga Akan Menghambat Panjirangan Mendapatkan SLR Saya Coba Cek Karena Kita Tahu Mulai Awal Itu Berapa Keperluannya Saya Masih Ingat Terhadap Penyediaan Yang Sekarang Ada Karena Ada Pernah Di Eropa Dua Kali Yang Menanggal Ini Tadi Kita Cek Perubina Maga Memang Tidak Sesuai Seperti Berita Beragakan Jangan Sampai Mereka Kami Juga Membelajarkan Kepada Pemerintah Kota 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 Terkait Jangan Sampai Masuk Angin Karena Harus Sesuai Karena Ini Gedung Gedung Megang Kalau Sudah Gajak Cil Masuk Wani Masuk Angin Ya Dikerroi Dikerroi Apok Pak Dulu Di Trotor Menanggal Yang Kita Bahas Itu Ada PKL Ada Berdagang Sampai Usir Di mana Kalau Kita Bukan Usir Kita Ngomongin Bahwa Itu Memang Kan Lahannya Juga Sampai Sampai Kasih Apa Mereka Dilarang Diusir Atau Sampai Bantu Apa Mereka Ada Kompensasinya Karena Mereka Kan Nanti Kita Cek Sampai Sampai Kan Nanti Saya Cek PKN Silahkan Dibantu Saya Gak Tahu Kita Kasih Cash Pak Waktu Iya Berapa Pak 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 Lalu 5 Juta Oke Nanti Tahu Siapa Tuh Dia Terima Cuma Dua Sinter Di Tilep Sopo Itu 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 Kita Membantu Jena Kan Loh Pak Itu Kalau Pelasamanya Kita Pake Ya Ada Persek Ada Apa Kan Kita Ikutkan Sama Pancang 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 Artinya Kenapa Sampai Terus Keberatan Di situ Kecuali Sertifikatnya Bapak Sampai Di situ Ya Ya Kalau Yang Perlu Kita Lurah Nanti Sampat Sampat Kalau Sampai Kaya Cepat Sekali Musir Cukup Cukup Kita Tinggal Tunggu Action Berapa Hari Pak Ini Rencananya 5 hari Kalau 5 hari Gajel Apa Construct Pancang Pancang Harus Ada Construct Pancang Kita Toleransi 5 hari Kalau 5 hari Gajel Apa Kira Kira Konsekvensinya Kalau Tetap Sementara Kita Sudah Memberikan Satu Konsekvensi Toleransi Yang Cukup Sampai 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 iya iya bajunya segini laki, kan klobal jangan bikin malu anak simpang pak sudah cukup ya? ayo kita lihat